Menteri Luar Negeri Jepang dan Korea Selatan bertemu di Beijing, China sebagai upaya untuk meredakan konflik dagang yang terjadi antar kedua negara dalam beberapa bulan terakhir. Pemilihan China sebagai lokasi adalah untuk mengingat kerjasama bilateral yang diikat antar kedua negara termasuk hubungan bilateral Jepang, Korea Selatan dengan Amerika Serikat sebelum pertemuan di China. Kedua menlu sempat bertemu di Bangkok, Thailand dan diikuti dengan adanya pelonggaran ekspor bahan teknologi dan juga Jepang ke Korea Selatan. Meskipun perselisihan keduanya masih jauh dari kata selesai, namun Menteri Luar Negeri China Wong Yi berharap bahwa Jepang dan Korea Selatan mencapai kemajuan dalam hubungan dagang mereka setelah pertemuan. Jepang dan Korea Selatan mencapai kembali-kumpulan berlaku. Terima kasih.